Sub indo by broth3rmax Nah Bun Pan lihat dong tempatnya klasik banget kan Bun Pan seru banget buat foto-foto Bun Pan Tapi jangan salah disini bukan hanya tempatnya yang klasik Bun Pan Tapi ada makanan legendnya juga Bun Pan Mau tau kayak apa? Yuk ikutin aku Nah ini dia Bun Pan makanan legendnya yang udah dari tahun 52 Bun Pan Penasaran rasanya akan terpecah apa? Yuk ikutin aku Lagi tiup-tiup apa tuh si masnya? Oh lagi mau gedein apinya toh buat masak Kece nih Bun Jarang-jarang loh masak masih pakai kayu bakar Emang katanya terjaga gitu Bun Pan Kebiasaan masak soto gubeng pojok yang legend Oh iya soto gubeng sebenernya soto yang diolah bumbunya khas di terasa Madura Dulu katanya dibawa sama perantau orang Madura yang jadi peruntungan di kota Surabaya Pertama kali buka di salah satu pojokan stasiun gubeng Makanya dah dikenalnya soto gubeng pojok Ciri lainnya begini nih Potongan dagingnya emang super besar Bun Ada cem-macem jeroannya juga nih Duk-aduk deh Terus langsung sajikan di mangkuk Eh 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 Itu sih daging dan jeroannya Udah direbus dulu ya sebelumnya Jadi gak perlu waktu lama nih untuk disajikan Jangan lupa telur bulat Khasnya si soto gubeng juga Dan terakhir penyempurna rasa Bawang goreng, daun bawang, dan seledri ditaburin Langsung nul diseruput aja itu kuahnya Nah Bun Pan Si rasa kuahnya ini Bun Pan Dia emang gak terlalu kental gini nih Bun Pan Tuh masih agak cair Cuman jangan salah dia itu kayak akan rempah-rempah Bun Pan Jadi ini tuh rempah-rempahnya menurutku ya Lebih kerasa jahenya Bun Pan Udah gitu belum diracit apa-apa nih Emang kuahnya itu udah asem-asem gitu Bun Pan Jadi setiap kali makan si soto gubeng pojok ini Udah tau ini tuh si soto gubeng pojok gitu Jadi kayak flashback ke jaman-jaman dulu gitu Bun Pan Ulu-ulu kayak flashback atas si Unul Nul gak apa-apa flashback tapi move on ya Nul Coba Nul kuahnya dicampur si sambal tuh Biar makin pedes segar berasa Nah Bun Pan kalau isiannya ini dia tuh ada telurnya Ada daging-dagingnya dan ada jeruannya Tapi menurutku itu semuanya tuh gak terlalu amis Tapi aku saranin yang gak doyan amis Boleh pesen soto campur tanpa otak-otaknya Bun Pan Kayak gitu Nah ini juga rasanya itu bener-bener empuk banget dagingnya Udah gitu perpaduan sama nasinya juga empuk Pokoknya ini tuh super banget melengkapi semuanya gitu Bun Pan Pokoknya rasanya pecah banget Udah sikat Bun Selesaikan sampai tuntas Nul Uh bener-bener gak kuat ya Isiannya yang jumbo-jumbo dan super gak pelit Coba Nul kepo-kepo Kalau sekarang soto gubengnya ada di gedung-gedung kelas gitu sih Nul Nah kak kenapa sih milih tempat ini untuk dijadiin tempatnya soto gubeng pojok yang sekarang Karena sih di soto gubeng pojok kan soto legendaris nih di Surabaya Banyak digemari juga di Surabaya Dan tempat ini salah satunya adalah bangunan yang punya sejarah sih di Surabaya Jadi antara soto legend sama bangunannya jadi seirama gitu sih Sama-sama punya legendnya punya sejarahnya gitu Ya bener Nah kalau untuk kelebihan nasi soto gubeng ini tuh apa sih kak? Kalau gubeng pojok sih dari kakek saya awal Dari awal mula cikal bakal soto madura gubeng pojok Prosesnya dari mulai pembuatannya penyajiannya sampai sekarang masih sama sih Mantap namanya klasik Tapi masih terjaga api biar generasi sekarang bisa tetap makan asik Kuncinya konsisten sama rasa Yang begini ya bun pan Fix wajib dicoba kalau datang ke Surabaya Harganya juga terjangkau kok Seporsi 23 ribuan aja Karena udah generasi ketiga Kedai yang ada di stasiun gubeng buka cabang Ke kawasan Heritage di kawasan Kayon Jalan embong kemiri Embong kali asin Catet ya bun Bunda padananda Sekarang e-pop udahan dulu ya Gak lupa sebelum cus E-pop mau ingetin Meskipun situasi pandemi makin membaik Disiplin memakai masker harus tetap dijaga Walaupun sudah dua kali vaksin Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru Masyarakat juga dihimbau untuk membatasi kegiatan untuk menjaga lonjakan kasus Ingat tetap waspada COVID-19 masih ada Salam Sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton